Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan share Doa pembuka pelajaran Alas yang maha adil Ajarlah kami untuk dapat memahami makna keadilan dan kejujuan Sehingga kami dapat bertindak adil dan jujur dalam kehidupan kami Seperti engkau sendiri yang senantiasa menyatakan kebenaran Demi Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami Amin Penjabaran Materi Habtiga, Orang Beriman Menghargai Martabat Manusia Keluhuran Martabat Manusia Mengembangkan budaya kehidupan Mengembangkan keadilan dan kejujuan Mengembangkan keadilan dan kejujuan Keadilan dan kejujuan Dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan Tetapi sulit untuk dilakukan Apalagi pada zaman sekarang Hampir setiap hari Kita disugui berita tentang korupsi Baik dari media elektronik maupun media cinta Ketika tersangka tersebut sudah tertangkap tangan Terima uang suap pun Mereka masih mencoba mengelak dengan berbagai macam cara Maka rasanya sangat sulit kita menemukan tokoh-tokoh publik Yang mampu berbuat adil dan kejujuan Karena untuk mewujudkan kedua hal tersebut Membutuhkan perjuangan dan pengurangan Sebagai murid Kristus Kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kejujuan Dalam hidup kita sehari-hari Meskipun sulit Memahami tindakan adil dan jujur Melalui peristiwa hidup sehari-hari Mendalami kisah kehidupan Mengembalikan milik orang lain Saktor kenamaan buat Lancaster Waktu kecil adalah seorang anak miskin dari kota New York Ada suatu kenangan yang tak terlupakan dari mata itu Pada suatu hari Ia menemukan uang sebanyak 20 dolar di jalan Baginya uang itu sangat banyak Ia sudah bayangkan untuk membeli barang-barang yang diharidukan selama itu Sementara itu Ia melihat seorang nyonya tua yang sangat sederhana Datang tergoboh-goboh Dan mencari-cari sesuatu di tempat di mana ia menungut uang tadi Dengan mada sedih dan bingung Nyonya tua itu berkata kepadanya Anak manis Apakah engkau melihat uang 20 dolar di jalan ini? Saya merasa uang itu terjatuh di sekitar sini Apa jadinya kalau uang itu tidak kutebukan? Kemudian ibu itu menangis dengan waktu budi Uang itu masih tergenggam dalam tangan berdua Apakah ia harus mengembalikan uang itu Dan segala keinginannya akan terpukus itu saja? Hatin Rani berguna Tapi akhirnya tangannya terpulur pada wanita tua itu Dan ia berkata dengan mantap Ini uangnya nyonya Setelah menungkannya Dengan tangan gentar nyonya tua itu menerima uangnya Lalu memeluk dan mencuk daibu dengan sangat baiknya Kemudian setelah menjadi orang yang sangat terkenal Duth Lancaster bercerita bahwa peristiwa di masa kecil itulah Peristiwa yang paling membahagiakan hidupnya Memahami tindakan adil dan jujur melalui peristiwa hidup sehari-hari Keadilan dan kejujuran Dua hal yang sangat mudah untuk ucapkan Tetapi sulit untuk dilakukan Karena untuk mewujudkan kecuali Membutuhkan perjuangan dan kemampuan Tindakan berdalam kisah Menunjukkan tindakan adil Karena dia membalikan uang yang bukan di dunia Tindakan tersebut sekaligus menunjukkan perbuatan jujur Tindakan jujur akan mendatangkan ketentangan dan kebahagiaan Baik bagi diri sendiri maupun orang lain Memahami ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejujuran Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan Bacaan 1 Raja Raja 3 ayat 16-28 Pada waktu itu Masalah dua orang perempuan Sunda menghadap aja Lalu mereka berdiri di depannya Kata perempuan yang satu Ya Tuhanku Aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah Dan aku melahirkan anak Pada waktu dia ada di rumah itu Kemudian pada hari ketiga Sudah aku Perempuan ini pun melahirkan anak Kami sendirian Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah Hanya kami berdua sanda dalam rumah Pada waktu malam Anak perempuan ini mati Karena ia menedirinya Pada waktu tengah malam Ia bangun Lalu mengambil anakku dari sampingku Sementara hambamu ini tidur Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya Sedangkan anak yang mati itu dibaringkan di pangkuannya Ketika aku bangun pada waktu pagi Untuk menyusui anakku Tampaklah anak itu sudah mati Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu Tampaklah bukan dia anak yang kulah hidupkan Tampaklah perempuan yang lain itu Bukan anak kulah yang hidup dan anak mulah yang mati Tetapi perempuan yang pertama berkata kulah Bukan anak mulah yang mati dan anak mulah yang hidup Begitulah mereka bertengkar di depan raja Lalu berkatalah raja Yang seorang berkata Anak mulah yang hidup ini dan anak mulah yang mati Yang lain berkata Bukan anak mulah yang mati dan anak mulah yang hidup Sudah itu raja berkata Ambilkan abu bedang Tanya Ya Tuhan ku berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuh dia Tetapi yang lain itu berkata Supaya jangan untuk kuat Atau untuk penggara Tetapi raja menjawab katanya Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuh dia Dia itulah ibunya Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja Maka takutlah mereka kepada raja Sebab mereka melihat bahwa hikmat dari ala pada ala ada dalam hatinya Untuk melakukan keadilan Memahami antara kristiani tentang keadilan dan keadilan Cerita tentang Ananias dan Safira Bacaan dari Kisah Parasul 5 ayat 1-9 Ada seorang lain yang bernama Ananias Ia peserta istrinya Safira Menjual sejidang tanah Dengan setahu istrinya Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan sebagian lain di bawah Dan letakkannya di depan kaki Rasul 6 ayat 1-9 Tetapi Petrus berkata Ananias Mengapa hatimu dikuasa iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaanmu Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu Engkau bukan menustai manusia Tetapi menustai alam Ketika mendengar perkataan itu Rebahlah Ananias Dan putuslah nyamanya Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu Lalu datanglah beberapa orang muda Mereka mengapani mayat itu Mengusungnya keluar dan pergi menghubungi Kira-kira tiga jam kemudian Masuklah istri Ananias Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi Kata Petrus kepadanya Ratakanlah kepadaku Dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual Jawab perempuan itu Betul sekian Kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan Lihatlah Orang-orang yang baru menghubung suamimu Di depan pintu Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar Lalu rebahlah perempuan itu Seketika itu juga Di depan kaki Petrus Dan putuslah nyamanya Ketika orang-orang muda itu masuk Mereka mendapati dia sudah mati Lalu mereka mengusungnya keluar Dan menghubungnya di samping suaminya Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat Dan semua orang yang mendengar hal itu Memahami ajaran Kristian Tentang keadilan dan kehidupan Untuk lebih mendalami baca di atas Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Jelaskan tindakan adil yang telah dilakukan oleh Salomo 2. Apa makna keadilan yang dilakukan Raja Salomo 3. Apa makna keadilan yang digendaki wanita atau ibu dari bayi yang mati 4. Sebegat 4 hal yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat Dalam upaya menegakkan sikap jujur dan adil 5. Apa yang menyebabkan Ananias dan Sabira berbuat tidak jujur? Apa akibat dari perbuatan tidak jujur mereka? 6. Berdasarkan kisah Ananias dan Sabira Jelaskan apa itu kejudulan yang kamu pahami Memahami ajaran Kristiani tentang keadilan dan kejudulan Menurut iman Kristiani, keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya Keadilan berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang di dalam masyarakat Raja Salomo mengambil keputusan yang adil dengan dilandasi kebijaksanaan Salomo memberikan bayi kepada orang yang berhak memilikinya Yaitu ibu dari bayi berikut Dengan kejujuran Kita dapat belajar dari kisah Ananias dan Sabira Belum tidak jujuran bukan saja mendustai diri sendiri dan orang lain Tetapi juga mendustai Allah Sikap tidak jujur merusak hubungan dengan orang lain dan dengan Allah Orang yang tidak jujur berarti lo kuralah dirasuki oleh Iblis Ia tidak melaksanakan kerja Allah Melainkan kemauan Iblis Yesus menuntut setiap orang untuk setia dan bertindak jujur Keadilan dan kejujuran merupakan dua keutamaan Kristiani Keadilan dan kejujuran menunjukkan peruburan martabat manusia Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang pantas diperjuangkan Menjadi pertanyaan bagi kita Apakah aku sudah bertindak adil? Apakah mampu menghargai hak orang lain? Apakah sudah mampu memperlakukan orang lain secara adil? Apakah sudah menerima orang lain seperti apa adanya? Apakah aku sudah memperjuangkan kejujuran? Tidak mengalahkan cara untuk memperoleh hasil yang baik saat uangan Mari kita rapatikan semua itu dalam hati Tugas dan doa penutup Buatlah doa dengan tema Memperjuangkan, menegakkan keadilan dan kejujuran Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran Kalian ucapkan doa Tentang perjuangan, menegakkan keadilan dan kejujuran yang telah kalian buat Demikian dahulu pembahasan materi kali ini Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya Sekali lagi Jangan lupa Tekan Like Subscribe Tekan Lonceng Dan Share